Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kali ini saya sudah bersama kembali Mas Ratno Sulistianto Dari Indopol Research and Consulting Surveys and Consulting Aduh salah terus ya Indopol Survey and Consulting Nah baru saja kemarin di hari Rabu ya Tanggal 24 Januari Mas Ratno itu menyampaikan rilisnya Diskusi Mas, tepatnya itu diskusi Diskusi publik Diskusi, tapi ada yang menarik Mas Ratno cerita tentang anomali temuan di lapangan Tentang mungkin disebutnya sebagai kendala atau bias atau apa namanya itu Menurut Mas Ratno Karena ujungnya Mas Ratno memutuskan untuk tidak merilis hasil survei Nah silahkan Mas Ratno itu apa sih yang sesungguhnya terjadi Saya akan jelaskan dulu Mas Iswan Jadi saya itu survei dua kali Pertama survei provinsi Provinsi Jatim, Jabar, Banten Di awal Januari Kemudian berselang tidak lama Kemudian ada survei nasional Jadi hampir sama waktunya Mas Oke Nah sementara di survei provinsi itu kan jumlah responden 1200 per provinsi Oke Nah kalau nasional Jadi 1200 di Jawa Timur Jawa Timur 1200 di Banten 1200 di Jawa Barat Oke Sementara yang surnas itu 1240 keseluruhan di 38 provinsi Jadi itu yang perlu dipahami dulu gitu ya Biar gak gagal paham Iya kira-kira itu Oke Nah temuan kami sama-sama Kemudian ada kesulitan di lapangan survei kami itu dalam mencari responden Terutama pada level kelurahan misalkan Itu kelurahan menolak kehadiran survei kami dengan alasan tidak terlibat Tidak ingin desa kami itu terlibat dalam persoalan politik Kira-kira begitu Oh oke Narasinya begitu Diperdalam lagi informasinya bahwa Apa hubungannya dengan politik Nah biasanya dampaknya itu pencabutan bansos Tidak diterimanya bansos di desa kami Karena ini contoh di Kabupaten Lamongan Mas Di Kabupaten Lamongan itu Saat Pilkada 2020 ya 2020 kalau gak salah itu Itu ada satu desa yang tidak sesuai dengan pilihan Bupati Pemenang Itu PKH-nya dicabut Bansos dan PKH-nya itu dicabut Nah karena ada peristiwa itu Salah satu kelurahan terpilih itu mengatakan Bahwa kami tidak ingin trauma seperti desa tetangga kami Satu Yang kedua Ada beberapa Apa namanya RT juga sama Dia merapatkan dengan warganya Dia menolak kehadiran Apa namanya Survei Surveyor begitu ya Ada lembaga survei Yang turun mewawancaranya Dia menolak Dia Apa namanya Menyuruh RT Ataupun kelurahan lain Yang untuk di Di apa Disampling gitu ya Ini Kemudian kita perdalam lagi Urusannya adalah takut Tidak diberi bansos Nah bagi kami Seorang peneliti Begitu ya Indupol ini Sekecil Persalahan apapun Itu harus kita ungkap Ya Ini pun juga mengejala Di Jawa Barat Di Banten Dengan narasi yang hampir sama Nah oleh karena itu Dengan Analisis kami Gitu ya Apalagi Temuan Cross tabulasi Di kota kabupaten Khususnya di Jawa Timur Begitu Itu temukan misalkan Di Jombang Jombang itu Pemenangnya adalah PKB Dan PDIP Itu ada 67,5% Undecided Speedfooter Dia menjawab Dia Memilih Tidak menjawab Dan tidak tahu Kemudian Kabupaten Blitar Itu bahkan besar Ada 85% Yang Dia tidak menjawab Pertanyaan kami Begitu ya Kemudian ada Mojokerto Ada Kediri Begitu ya Ada Madiun Itu juga Hampir sama Andesidefooter nya Tinggi Nah saya melihat Ini kantong-kantong Pemilih PDIP Mas Gitu ya Kantong-kantong Pemilih PDIP Yang notabene Mengusung Ganjar Nah Dugaan kami Ini Kantong-kantong Pemilih PDIP Ini Ini Ada dua sih Sebenarnya ya Kalau dengan Kasus temuan Tadi itu Dia tertekan Sehingga dia Tidak bersikap Secara politik Pilihan Terbuka Atau ketika disurvey Ya ketika disurvey Yang kedua Atau memang Dia menyembunyikan Dia menjawab Tidak tahu Tidak jawab itu Sengaja menyembunyikan Pilihannya Kira-kira begitu Nah Kesimpulan inilah Yang kemudian Layak diduga Bahwa ini Terjadi anomali Peta Survey Sesungguhnya Tidak tergambar Makanya itu Karena dalam Waktu bersamaan Disurnas Dan juga Hampir sama Temuan-temuannya Begitu ya Di survei Nasional Di mana Di nasional juga Oh di nasional Persoalannya juga Hampir sama Tapi kan Random ya Ininya kota Apa namanya Kota terpilihnya Kan random itu Tidak keseluruhan Kita potret Maka kita simpulkan Hasil Survei nasional kami Juga Tantuk diduga Ada anomali Perilaku pemilih Makanya kami Didak rilis Kira-kira Begitu Oh gitu ya Enggak didalami Lebih jauh Ditanya gitu Apa Apa Sebegitu khawatirnya Masyarakat itu Mengisi Pertanyaan Atau menjawab Pertanyaan Apakah kekhawatiran Tidak ada pihak yang lain Pihak yang lain Karena itu bukan tugas kami Mas Gitu ya Pertanyaannya Gini ada Kemarin Media Loh Mas Berarti yang disurvey itu Orang-orang yang memang Tidak Yang menolak tadi Bukan Karena di teknik Di metodologi kami Ketika itu Tidak Kita tidak Mendapatkan Responden Pertama Itu akan di Random lagi Untuk mendapatkan Responden Kedua Dua Tiga Bahkan Sampai Mendapatkan Responden Artinya Firm yang kita Wawancari Itu adalah Yang sudah terpilih Karena Mau menerima Kira-kira begini ya Menerima Menerima Kehadiran Enumerator Meskipun Catatan-catatannya Adalah bahwa Ada situasi Seperti yang Saya sampaikan tadi Terkait Khususnya itu Bansos dan BK Ininya Tema Apa ya Tema Yang dijadikan Ketakutan Atau Kekhawatiran Mereka Kalau ini saya Terpetakan Pilihan saya Maka Saya takut Bansos dan BK Ini Tidak kami terima Gitu Asumsinya Apa ya Mungkin Belum diperdalap Oleh teman-teman Yang Kira-kira Tem sukses Inilah ya Mengarah kemana Itu 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 silahkan Tapi kan Ya berarti kan Apakah Lembaga Survei yang lain Menghadapi Hal yang sama Ya Ya kan Ya tentu Kita harus Tanya ke Setiap Lembaga Surveinya Betul Betul Makanya Saya tidak Ini ya Saya tidak Tidak Mengatakan Bahwa Apa Ini Ini klaim Diri kami Jadi Indopor Menemukan Temuan Di lapangan Seperti itu Dan Apa namanya Dalam etika Peneliti Itu kan harus disampaikan Mas Kalau di dalam jurnal Itu kan ada Kendala dan Permasalahan Misalkan waktu Kemudian biaya Dan sebagainya Itu kan Masa Bisa Atau kekurangan data Itu kan perlu disampaikan Nah Ini saya sampaikan Karena Saya menduga Ada Anomali Di situ Terutama Basis pemilih BDIP Yang Karena kami Juga Apa namanya Konsen dalam Riset Politik Ini ada apa Kan begitu Basis pemilih BDIP Ini Bersikap Undecided Footer Bersikap Tidak Menentukan Pilihan Padahal Dia punya Calon Presiden Nah Itu yang Kemudian Kepentingan kami Untuk Menelusuri Tadi kan Disebut Basis Yang Tidak Mau Menjawab Atau Tidak Tahu Itu kan Dan Menyembunyikan Katakanlah Pilihannya Itu kan Di basis BDIP Di Jawa Timur Tapi Kalau Jawa Barat Dan Banten Kan itu Tidak Sepenuhnya Merupakan Basis BDIP Atau Yang ditemukan Adalah Basis BDIP Kalau Yang ditemukan Di Banten Dan Jawa Barat Itu Itu secara Umum Dia menolak Karena Apa Namanya Situasi Politik Ya kan Gitu Jadi Misalkan Di Ditemuan kami Itu Depok Kota Bekasi Tangerang Kalau Di Banten Itu Dia tidak Spesifik Misalkan Ini Apa namanya Misalkan Karena Takut Bansos Tidak Tapi ada Beberapa Yang Menyampaikan Bahwa Ada Bansos Bahwa Itu Basis Basis Pemili BDIP Kan Karena Lemah BDIP Di Jawa Barat Dan Banten Kira-kira Di Jawa Timur Ada Bondowoso Bondowoso Itu Juga Hampir Sama 50% Undecided Puternya Itu Kalau Setahu Saya Bondowoso Itu Amin Apa Namanya Anis Tinggi Itu Juga Menyembunyikan Kira-kira Kira-kira Kalau Saya Ini Memang Prioritasnya Adalah Basis Pemilih BDIP Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Juga Lawan Politik Yang Lain Tapi Tidak Menemukan Kalau Basisnya Misalkan Prabowo Gibran Itu Tidak Terekspos Kalau Yang Basis Pemilih Amin Itu Tidak Tidak Secara Nampak Drastis Misalkan Mungkin Bondowoso Saja Madura Sebagian Masih Ada Cuman Kalau Kalau Yang Basis Pemilih BDIP Jelas Mataraman Itu Itu Kan Basis Pemilih BDIP Tidak 55% Lagi Kan Survei Survei Apa Di Jawa Timur Kami Itu Periode Awal Januari Itu Andesitif Tidak Tinggi Sekitar Sekitar 28 An 20 Nah 20 Itulah Yang Kemudian Menggambarkan Basis Pemilih Di Mataraman Oh Mataraman Betul Nah Berarti kan Karena Anomali Ketika Apa Survey Berarti hasilnya Tidak ada ya Akhirnya dianggap Tidak ada Hasilnya Untuk Kepentingan Internal Mungkin bisa Dibaca Bisa Bisa Internal Indopol Itu bisa Dijadikan Pegangan Kan ada Variable Variable Yang lain Variable Variable Ini yang Saya tidak Riliskan Hanya Elektabilitas Elektabilitas Jawa Pres Dan Partai Politik Karena Memang Hal itu Yang menjadi Sensitive Hal yang Sensitive Di Respondensi Kalau Misalkan Dia ditanya Apakah Bapak Ibu Apa Namanya Suka Dengan Baliho Atau Kampanye Apa Yang Paling Disukai Itu kan Tidak ada Hubungannya Dengan Kira-kira Keputusan Politik Dengan Bangsos Atau Kita tanya Pekerjaannya Apa Kemudian Bahkan Mungkin Ini Apa Nanya Ini kan Saya Ambil Tema Besar Itu kan Faktor Perubah Pilihan Mas Ya Jadi Satu Kita memotret Debat Kita memotret Visi-misi Kita memotret Apa Bansos Kita memotret Intimidasi Aparat Sejauh mana Itu bisa Merubah Kemudian Yang kelima Itu Lembaga Survei Juga Jadi Rilis Lembaga Survei Itu Sejauh mana Pengaruhnya Itu juga Saya Saya ada Ada Tanya Kalau itu Tidak Saya Tidak Saya Tutup Oh Itu Sudah Dirilis Sudah Dirilis Sudah Didiskusikan Kemarin Oke Ada Jadi Apa Apa Yang kemudian Mas Ratno Rilis Dan Apa Temuannya Pertama Faktor Peubah Pilihan Ya Di Apa Namanya Periode Pertengahan Januari Itu Yang Tinggi 56% Mengatakan Karena Visi Dan Misi Capres Cawapres Lain Lebih Baik Itu Bisa Merubah Jadi Swing Foto Itu Bisa Pindah Betul Itu Ada 56% Oke Terus Kemudian Kedua Performa Debat Hingga Tiga Kali Ini Lebih Baik Oke Itu Ada 18,6% Oke Nah Ini Temuan Meskipun Ada Beberapa Lembaga Lain Mengatakan Itu Tidak Berpengaruh Signifikan Tapi Ini Real Di Survei Kami Ada 18,6% Mengatakan Performa Debat Itu Menentukan Selain Keubah Kemudian Baru 7% Itu Diberi Uang Dan Barang Termasuk Bansos Itu Itu Sembako Itu Beda Kemudian Kalau Bansos Itu Hanya 1% Intimidasi Aparat Dan Perangkat Pemerintah Begitu Di Apa Namanya Desa Misalkan Itu Hanya 1% Juga Jadi Yang Faktor Ubah Jadi Dibagi-bagiin Bansos Itu Sebenarnya Tidak Pengaruh Tidak Tidak Pengaruh Hanya 1% Dia Dia Mengatakan Bisa Mengubah Pilihan Kemudian Survei Nah Survei Ini Tinggi Mas Maksudnya Survei Release Hasil Survei Bisa Mengubah Pilihan Ya Kalau Dalam Teori Politiknya Tidak Banyangan Banyakan Jadi Ketika Berulang Ulang Kemudian Serentak Mengatakan Ini Yang Yang Unggul Begitu Ya Mungkin Kalau Dilihat Dari Data Ini Juga Akan Ikut Itu Ada Sekitar Tingkat Kepercayaannya Itu Sekitar 66% Terhadap Lembaga Survei Oh Oh 66% Yang Fakt Bisa Mengubah Tingkat Kepercayaan Itu itu 80% jadi mereka percaya hasil survei itu 80% makanya kemudian 66 mereka bisa mengubah karena survei kira-kira begitu nah sementara kalau debat itu juga dari 70 yang 70% yang tahu dan mendengarkan debat itu sekitar 60 itu bisa mempengaruhi juga Oke ini nanti ada datanya Oke berarti ya kalau lihat data-data Mas Ratno dan Indopol itu berarti pendidikan politik melalui visi misi program yang disosialisasikan melalui debat ya melalui survei itu menjadi referensi mereka artinya kesadaran politik atau apa ya animo masyarakat dalam memahami politik sekarang semakin baik dong kira-kira begitu Mas cuman tadi itu yang saya disampaikan ya ini kok tidak linier dengan pilihan preferensi capres-capres mereka kira-kira begitu kalau melihat angka elektabilitas semangat saya menduga ini ada anomali Mas jadi satu sisi dia apa namanya lebih cerdas di dalam apa melihat persoalan politik tetapi ketika memilih siapa yang layak untuk menjadi presiden itu ada semacam apa namanya tidak konsistensi lagi deh jadi ya itu nampak dari hasil survei beberapa lembaga survei yang ada dan tidak di politik di kami pun hampir sama jadi kenaikannya signifikan begitu tinggi nah saya curiga karena dalam satu bulan dalam kurang lebih dalam apa pemilu misalkan ya pilkada itu kan kecuali ada sesuatu yang luar biasa itu 10-15 persen bisa tetapi kalau masih normal-normal saja itu nggak ini menurut saya nggak apa itu namanya nggak sampai lah dalam satu bulan itu kenaikannya sampai 10-15 persen begitu kira-kira begitu ya berarti Mas Ratno nggak yakin dengan angka lembaga survei lain yang kenaikannya terlalu tinggi itu enggak tapi ada beberapa apa lembaga survei yang naiknya juga memang angkanya sudah-sudah tinggi tapi di dalam apa tren survei sebelumnya kan terlihat hampir sama gitu makanya kesimpulannya ada yang ada yang destak gitu tapi ketika ada orang yang mengatakan mungkin itu periode surveinya jauh begitu ya Oh berdua survei yang sebelumnya jauh sehingga naiknya cukup signifikan gitu terus temuan apalagi survei kemarin yang menarik tuh eh ya kalau saya sih kalau di dalam temuan variabel surveinya menurut saya ada anomali dari sisi ini aja dari sisi itu tadi ya apa variabel terkait faktor peubah pilihan itu kok tidak linier dengan pilihan capresnya gitu ya kemudian selain temuan yang di Jawa Timur itu yang sebetulnya menarik Oke ya ketika dikonstabulasi ada apa wilayah-wilayah yang Andesai diputuhnya tinggi Oke kan tadi Mas Rato men-survey tentang pengaruh debat kemudian pengubah pilihan kemudian apalagi tadi itu kepercayaan kepercayaan Megasurvey terus apalagi itu itu saja itu ya enggak ada pemimpin yang diharapkan terus sekarang masih tetap merakyat atau enggak disurvey Enggak itu udah pertanyaan itu kan sudah apa istilahnya udah agak jauh-jauh awal-awal awal-awal iya tapi ini sudah menurut saya sudah variabel variabelnya memang mesti ganti kan Oke mesti sesuai dengan kondisi hari ini tapi dari survei di tiga provinsi tadi ya kemudian Jatim Banten Jabar ya Jabar Oke kemudian Surnas walaupun ada data-data mentah bisa dong simpulkan kira-kira pilpres per pengamatan lapangan di bulan Januari ini itu berlangsung satu putaran atau dua putaran ya betul semua kemarin teman-teman media juga menanyakan itu ya eh begini saya juga dilematis juga ya ketika saya mengatakan bahwa ini ada anomali tapi dari satu sisi lain data itu tetap saya pakai gitu ya tapi nggak apa-apa ini gedean informasi aja mas meskipun itu ada dugaan anomali angka ketiga capres itu masih belum ada yang dominan Oh ya masih belum ada yang dominan terutama yang 50 plus satu itu nggak ada jadi dibawa itu jadi kira-kira ya apa namanya prediksi kami ya tetap di dua putaran di pemilu akan dua putaran alasannya apa kan tidak sekedar karena nggak ada yang dominan di atas 50% faktor apa lagi yang membuat Mas Ratno yakin dua putaran misalkan karena masih ada swing voter dan yang ya swing foternya masih ada 23% ditambah 10% berarti 33% ya 23% itu yang bimbang ya maksud saya yang masih bisa berubah sepuluh persen itu yang tidak memilih tidak bersikap jadi kalau itu ditambah ya saya pikir masih cukup besar satu kemudian yang kedua menurut saya sarap satu putaran itu kan agak berat ternyata Mas selain separuh lebih itu menang di menang 20% atau setidaknya 20% ya suara di eh separuh ini separuh provinsi lebih provinsi kalau di kemarin itu hitungan teman-teman itu di 20 20 provinsi ya 19 20 20 provinsi karena 38 ya Oke tapi kan ada paslon yang ngotot banget satu putaran Mas ya itu sah-sah saja karena ada ada ini ya mungkin juga dia referensinya lebih dia punya kemudian lebih yakin begitu tapi kalau saya melihat dari beberapa hasil survei yang sebelum ada anomali ini begitu ya dan melihat trennya hari ini yang masih belum 50 persatu itu saya pikir cenderungnya adalah dua putaran karena kalau kita mengacu pada pengalaman 2024 misalkan ya yang SBY itu itu kan dua bulan sebelum empat tahun 2000 sorry 2004 ya sebelum dua bulan sebelum pencoblosan angka kepuasan SBY itu 60 meskipun turun trennya tetapi di 2009 yang kedua yang kedua yang kedua sorry itu kan eh elektabilitasnya itu 60% mas 68% kalau nggak jadi untuk satu putaran sama kan tiga tiga paslon ya tiga paslon itu untuk mencapai 51 asap satu putaran itu butuh elektabilitas di survei 60 lebih Oh kira-kira begitu kalau mengacau yang apa peristiwa itu ya jadi kalaupun ada yang meyakini surveinya udah diatas 50 atau 51 52 itu sebenarnya enggak aman ya belum aman menurut saya karena ada syarat lagi ya Nah kalau melihat SBY ya tahun 2009-200 itu sudah mencapai sekitar 60 bahkan 67 kalau nggak salah itu bisa dibuka di Google Oke di survei ya itu pun kemudian dapatnya kan sekitar 58 atau begitu turun lagi kalau di perhitungan KPU itu tapi kalau endorsement nih kemarin ya kita berancak ke kepernyataan Pak Presiden Jokowi itu bahwa Presiden boleh memihak boleh berkampanye dan dia mengucapkannya disitu tuh ada Prabowo itu ya mungkin itulah yang kemudian mungkin itulah yang yang kemudian disebut dengan kejadian luar biasa Mas kira-kira begitu ya ketika Jokowi turun ya bisa aja itu dikategorikan itu kejadian luar biasa sehingga dalam waktu 20 hari 20 hari ya itu bisa merubah signifikan satu putaran begitu bisa jadi itu satu hal yang luar biasa luar biasanya apa ya kita lihat nanti mungkin mungkin gitu ya salah satu tadi itulah yang tahu sebaliknya justru masyarakat bangkit untuk melawan itu ada kesadaran gitu loh ya ya sebagian yang anti Jokowi kari-kari begitu ya ini kan kami kan peneliti aja ini yang dilihat positif negatifnya gitu ya Iya ya kan karena kan kalau lihat reaksi masyarakat luas terhadap pernyataan itu ya agak kontroversial itu kan karena sebelumnya kan dia ngomongnya netral iya akan bersikap mengayomi metram tapi ada teman kita yang bilang begini nah gitu dong jelas maka kalau sudah jelas ini kita enak ininya apa namanya main-main ya Mambo menyampaikan hal yang semestinya enak nih Oh berarti Pak Jokowi cuti Ya kan berarti kemimpinan ini saya akan kepada cawapres ini aja Cawapres wapres wapres ya wapres kemudian tidak boleh Menggunakan fasilitas negara Kan begitu Artinya ya Berarti presidennya kan Wapres Ada yang bilang begitu Ya tafsir ya Kan satu fenomena Kehidupan apalagi politikan Bisa ditafsir dari berbagai segi Mas Zanto Tapi untuk mengetahui itu semua apakah Pernyataan dia pakai seragam Angkatan udara itu ngefek Atau ngekemasyarakat Atau mendapat perlawanan Itu kan ya harus survei juga Ya kalau melihat angkanya ya mesti survei lagi Mudah-mudahan sih mudah-mudahan Nanti saya akan tetap Menyampaikan ketika memang Masih tetap ada temuan Intimidasi seperti itu ya Saya akan sampaikan jujur Kira-kira begitu Bahwa survei itu Penuh dengan tekanan misalkan Enggak ditanyain tuh Apakah ada intimidasi Enggak ya Enggak Kalau ini Ya pasti enggak lah Biar itu menjadi hal yang terpisah Sebenarnya itu Wajar sih Ada persoalan di lapangan itu Wajar Cuman kok Temanya Kebetulan itu sensitif Maksud saya temanya loh Kok Bansos Kok PKH Maka ini harus saya sampaikan Oke Agar di follow up-in oleh teman-teman Pemantau kan Oke Mas Ratno Sulisiyanto Direktur Eksekutif Indopol Tamu dan ada sumber rutin Di Nur Ijman Terima kasih Mas Terima kasih Terima kasih